Oke teman-teman, balik lagi di podcast update di Teruski Pratama. Nah, di podcast episode kali ini, gue pengen ngasih tau atau sharing-sharing lagi ke kalian gimana sih caranya kita itu bisa mengubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Ya, banyak lah diantara kita itu pengen ngubah atau ya berbenah dari kebiasaan yang buruk ini menjadi kebiasaan yang lebih baik. Nah, sebenarnya dulu gue juga sempat kebingungan gitu gimana sih apakah bisa, ada cara efektif gitu apakah ada cara efektif untuk mengubah kebiasaan yang buruk ini menjadi kebiasaan yang baik. Nah, setelah gue pelajarin, setelah gue baca banyak buku, salah satu buku yang gue baca itu yang menjadi referensi gue di video kali ini, gue pengen itu adalah bukunya Atomic Habit. Buat kalian yang tahu buku Atomic Habit, dia itu buku yang dibuat atau ditulis oleh James Square. Nah, jadi di buku itu tuh masih tahu, sebelumnya dia itu masih tahu kalau yang namanya kebiasaan itu membutuhkan yang namanya sebuah proses. Ya, jadi kebiasaan itu gak bisa terjadi dulu saja. Kayak misal, lu punya kebiasaan buruk dan lu pengen berubah menjadi kebiasaan yang baik, lu gak bisa langsung berubah begitu saja, gak bisa. Tapi lu harus yang namanya buku proses gitu. Nah, kalau lu udah tahu prosesnya, atau lu udah tahu cara mengubah kebiasaan baik ini, lu udah tahu proses-prosesnya apaan saja, ini nantinya lu juga, ini nantinya lu bisa, baru bisa untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi baik. Ya, kalau di buku Atomic Habit ini, itu ada beberapa kaidah perubahan perilaku, jadi ada 4 kaidah gitu, ada 4 kaidah perubahan perilaku, jadi sebelum kita mengubah itu, kita ada beberapa perubahan yang terjadi gitu, atau prosesnya itu. Nah, di buku Atomic Habit ini, dia ngejelasin keempat hal itu. Nah, di sini, di podcast kali ini, gue pengen ngasih tahu apa saja sih 4 kaidah perubahan perilaku itu. Nah, yang pertama itu, kita itu harus membuat kebiasaan yang ingin kita ubah itu menjadi terlihat jelas. Kayak gini, misalkan, ketika petunjuk atau sinyal dari kebiasaan baik ini terlihat jelas, ya ini tuh bisa membuat lu itu jadi lebih mudah untuk ngebentuk kebiasaan yang baik ini, ketimbang pada kebiasaan yang buruk. Kayak misal gini, lu punya, lu tuh sering kebiasaan buruk lu itu, atau lu pengen mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Misal, lu pengen berhenti minuman atau makan makanan yang instan gitu. Nah, kalau begitu, berarti di dalam stok makanan lu, di dalam stok makanan lu, entah itu di kulkas atau dimanapun, itu lu harus men-stok atau ya men-stok makanan-makanan yang sehat. Jadi, jangan men-stok makan makanan yang buruk, kayak gitu. Jadi, ya, intinya lu harus membuat itu terlihat jelas. Jadi, ketika lu pengen membuka, apa namanya, kulkas, ketika lu pengen buka kulkas atau tempat penyimpanan stok lu, lu akan melihat kalau lu itu cuma punya makan makanan yang sehat, kayak gitu. Jadi, lu akan terbiasa untuk makan makanan yang sehat. Jadi, kayak gitu sih. Yang pertama itu harus membuatnya itu terlihat jelas. Nah, yang kedua itu membuat terlihat menarik. Atau membuat menarik, kayak misal gini. Kayak kita kan biasanya itu, kalau mau mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik itu, kadang kita itu salah. Kita itu malah membuatnya menjadi tertekan gitu. Bukan menjadi menarik. Jadi, kita kadang susah untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Nah, di sini, di buku ini, dia itu masih tahu kalau kita itu harus membuatnya terlihat menarik, gitu. Jadi, lu itu harus membuat kebiasaan baik yang lu ingin lakuin ini menjadi lebih menarik. Supaya lu itu lebih enjoy dan nggak tekan-tekan ketika mencoba kebiasaan baik itu. Kayak misal, oke, gue kasih contoh. Misalkan, apa ya. Nah, ini aja. Gue kasih contoh, misalkan ketika lu itu ingin yang namanya olahraga, gitu. Nah, ketika lu ingin olahraga, lu itu harus bisa ngebuat tempat olahraga lu. Entah itu di gym ataupun di rumah lu sendiri. Lu itu harus sedikit tempat yang emang benar-benar nyaman, enjoy, dan lu itu nggak tekan-tekan, gitu. Jadi, ketika lu olahraga sekalipun, lu itu akan tetap, ya, enjoy aja. Dan itu akan membuat lu lebih sering atau lebih suka yang namanya membuat kebiasaan yang baik itu, yang tadi, berolahraga. Nah, kayak gitu sih. Jadi, ketika lu ingin membuat kebiasaan baik, lu lihat kebiasaan baik apa yang pengen lu lakuin. Dan lu harus membuat itu menjadi lebih menarik dibandingkan kebiasaan yang buruknya. Kayak gitu sih. Oke, yang ketiga, nih. Yang ketiga itu adalah membuatnya menjadi mudah. Nah, kayak misalnya, nih, ketika lu kasih, gue pengen nanya dulu, ya, gue pengen nanya dulu. Ketika lu itu dihadapin pada pilihan yang mudah dan sulit, pilihan mana yang akan lu pilih, gitu. Apakah mudah atau sulit? Yang mana yang pengen lu pilih? Nah, ya, kalau menurut orang normal, ya, jelas-jelas. yang ingin dipilih adalah pilihan yang mudah jadi, lo ini coba deh buat kebiasaan baik itu menjadi kebiasaan yang lebih mudah menjadi lebih mudah gitu biar lo kayak lebih semangat dan balik lagi enggak ada tekan misal gini oke, misal gini lo pengen eh tadi, ya di gulkas tadi ketika lo pengen makan makan makanan yang sehat, ya otomatis lo harus naruh makanan-makanan itu di dalam rumah lo jadi ketika lo pengen ngeliat enggak ada makanan yang enggak sehat ya yaudah, lo otomatis mau enggak mau lo harus makan makanan yang sehat, kayak gitu kayak gitu sih, atau enggak kayak olahraga berarti lo harus bikin tempat olahraga lo itu dekat gitu sama kegiatan lo sehari-hari, kayak misal lo pergi ke kantor disini jadi lo cari gym terdekat aja gitu sih nah yang keempat itu membuatnya terlihat memuaskan gitu ya, jadi kalau yang keempat ini kita itu harus bisa atau harus mulai ngasih reward atau hadiah pada diri kita sendiri ya walaupun kecil juga enggak apa-apa yang penting adalah rasa puas ketika lo menyelesaikan sebuah kebiasaan yang baik itu jadi ayat tujuannya ini biar lo itu lebih terpacu untuk biar lo lebih terpacu biar lo lebih terpacu untuk melakuin hal itu secara terus menerus dan berulang-ulang nah ketika lo berhasil melakuin hal itu secara terus menerus dan berulang-ulang itu akan membuat kebiasaan baru kayak gitu sih oke, mungkin dulu aja jangan lupa buat di like, komen, dan juga subscribe karena gue pengen membahas lagi di podcast episode tentang self-improvement di podcast subgraded youtube reski ini dan ya di channel youtube reski pertama juga bakal ada kelas coding buat kalian yang suka modding gitu karena kebetulan gue juga bisa ada coding gue bakal membuat video tentang coding disana oke, mungkin itu aja buat biar lo lebih kalau pengen lebih paham gitu tentang apa yang gue bahas gitu biar ada data-datanya atau fakta-faktanya lo bisa cek aja di smiforland.com ya disana ada beberapa artikel yang udah gue lengkapin gitu jadi sebelum gue ngomong di depan kamera kayak begini ini gue udah sebelumnya gue udah nge-research dan gue udah nulis jadi ya udah gue udah apal dan akhirnya gue masih kasih tau ke kalian kayak gitu jadi kalau lo pengen lebih lengkapnya silahkan dikunjungi di website smineforan ntar gue taruh di wim deskripsi oke, kalian tinggal klik aja mungkin segitu aja jangan lupa di subscribe sekali lagi and ya don't forget to learning